Oke, Sonora FM 92 Jakarta. Apa kabar, sahabat Sonora? Kembali lagi di Sonora Parenting edisi hari ini ya, di hari Jumat 9 September 2022. Seperti biasa, satu jam ke depan kita akan berbincang tentang bagaimana memastikan tumbuh kembang anak kita maksimal, sahabat Sonora. Apalagi sekarang pemerintah sudah menerapkan penurunan angka stunting di tahun 2024 sebesar 14%. Nah, ini tentu saja concern kita juga tumbuh kembang anak-anak kita harus maksimal. Ya, nutrisinya, kemudian juga stimulasinya. Nah, siang hari ini saya akan berbincang bersama dengan dua tamu spesial saya yang akan memberikan kita informasi, edukasi, ilmu bagaimana memastikan tumbuh kembang anak-anak kita bisa maksimal. Dengan memberikan dan memastikan asupan kalsiumnya sebagai salah satu unsur tumbuh kembang bisa terpenuhi dengan baik. Baik, kita sapa dua tamu saya. Ini terima kasih sudah datang di Studio Sonora. Apa kabar? Yang pertama, Mbak Ayu dari PT. Ika Farmindo. Ini produk manajer ya. Apa kabar Mbak Ayu? Sehat. Sehat ya. Always fresh gitu ya. Happy ya. Karena kita akan berbagi kebahagiaan. Happiness untuk kabar Sonora. Selain dokter Ayu, ada dokter Yandova Emre Hatta, dokter perusahaan dari PT. Ika Farmindo. Dokter Yando, apa kabar? Selamat siang. Apa kabar? Baik, mas. Sehat ya dok ya. Terima kasih sebelumnya nih. Saya ini kedua kali kita bertemu dengan beliau-beliau ini. Dulu kita berbincang tentang batuk. Kali ini untuk anak-anak kita juga ingin memastikan bahwa tumbuh kembang mereka bisa maksimal ya dok ya. Nah, sebetulnya saat ini nutrisi untuk anaknya menjadi penting ya dok ya. Apa sebetulnya yang paling penting diperhatikan untuk memastikan bahwa tumbuh kembang anak-anak kita ini bisa berjalan maksimal dok? Jadi kita tahu bahwa asupan itu penting. Terutama vitamin buat anak. Terutama anak-anak yang ibaratnya di bawah 5 tahun ya. Balita. Anak-anak itu harus diberikan makanan yang bergisi. Selain makanan bergisi, dia juga diberikan asupan vitamin. Terutama untuk tumbuh kembangnya itu sendiri. Sehingga dalam hal tumbuh kembangnya itu dia tidak terhambat nanti. Salah satu vitamin yang dibutuhkan mungkin kalsium ya. Karena kalsium itu adalah untuk tulang dan juga gigi. Sehingga dengan pemberian kalsium yang cukup, itu diharapkan tumbuh kembang dari para anak itu dapat berjalan dengan baik. Sehingga tidak menimbulkan misalnya air yang jadi cebol atau segala macam. Jadi kita perlu memberikan asupan kalsium itu sejak dini. Tujuannya nanti proses tumbuh kembangnya anak itu akan lebih baik. Kedepannya pun sendiri kita tahu bahwa nanti pada waktu si anak itu bersekolah, dia kan juga butuh tulang yang kuat. Aktifitasnya banyak dok? Aktifitas yang banyak. Nanti itu juga ditopang dari dasar pemberian multivitamin itu pada waktu dia kecil. Oh oke. Jadi sebetulnya pemberian suplemen itu sedini mungkin akan semakin baik ya dok ya? Betul. Jadi dengan diharapkan pada waktu kita memberikan sedini mungkin asupan misalnya kalsium itu, jadi tumbuh kembangnya anak itu akan baik. Nanti juga berjalan juga dengan aktivitas ke depannya juga. Misalnya di sekolahnya, terus nanti pola pikirnya juga sedemikian rupa. Sehingga diharapkan dengan tumbuh kembangnya baik, si anak itu mungkin nanti tidak minder lah. Betul. Karena itu kadang-kadang kejala psikologis dari anak tersebut. Betul. Karena kalau kita bicara stunting sebetulnya bukan hanya fisik ya dok ya? Betul. Ada kemampuan lain? Kemampuan lain. Kognitifnya. Kognitifnya. Tadi kecerdasannya. Psikologi mentalnya juga ya dok ya? Karena itu akan berkaitan satu dengan yang lain. Dok, pertanyaannya. Sebetulnya kalau kita bicara nutrisi, apakah memang butuh suplemen tambahan? Atau memang dari nutrisi harian itu seperti apa dok? Kalau nutrisi harian itu sebenarnya bisa cukup ya. Contohnya dari makanan yang kita makan, kan prinsipnya 4 sehat, 5 sempurna ya. Kita ada lauk pauk, terus ada sayur, ada ikan, ada telur, ada protein, karbohidrat, ada lemaknya juga. Tapi kadang-kadang yang kita makan itu ya mungkin berkurang ya. Tidak ada salahnya buat orang tua untuk memberikan asupan tambahan. Oh, oke. Merupakan seperti vitamin yang mungkin di dalamnya itu terdiri dari unsur-unsur. Sebenarnya vitamin A, vitamin C, B, terusnya vitamin E, mungkin ditambahkan dengan kalsium tadi untuk proses pertumbuhannya. Betul, betul. Nah, sehingga nanti itu akan boleh dikatakan mengikuti daripada anak itu sendiri. Kita paham, moms and dads, ayah, ibu itu sibuk banget. Jadi untuk memenuhi semua kelengkapan itu kadang-kadang susah ya. Betul. Harus masak, nggak sempat gitu kan. Makanya dibutuhkanlah suplemen ini ya. Oke. Dan ini ada Kamul Fit B12 yang sudah hadir nih, sahabat sonora di hadapan kita nih. Ini sebetulnya brand yang sudah lama ya, Mbak Ayu ya, dari Ika Farmindo. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi buat anak-anak ya, terkait dengan pencikahan stunting ini Mbak Ayu. Betul. Dan kita kan mendukung, emang dari pemerintah itu, lagi penurunan angka stunting ya mas ya gitu. Nah, kita juga menggalakkan untuk si vitamin Kamul Fit ini, supaya, apa namanya, moms and dads itu pada tau lah ya, gimana sih cara, apa suplemen atau vitamin yang bagus buat anak untuk pemenuhan kalsiumnya gitu. Oke. Ini sebetulnya dikonsumsi paling boleh itu usia berapa, Mbak Ayu? Di anak usia berapa? Usia di atas 1 tahun boleh. Oke. Udah boleh. Oke. Jadi 1 tahun sudah boleh diberikan multivitamin ini. Multivitamin ini, ya. Oke. 1 tahun ya dok ya, itu memang dari sini mungkin ya, karena supaya nutrisinya terpenuhi. Terpenuhi, ya. Betul. Jadi diharapkan, misalnya, pada usia setahun itu kan proses tadi pertumbuhan kognitif, terus tulang dan gigi juga sedang terbentuk. Nanti sebelum usia 5 tahun, itu si anak itu betul-betul sudah tercukupi nutrisi-nutrisi itu. Sehingga pada waktu nanti dia bersekolah, masuk misalnya di tingkat SD, nah itu sudah dilengkapi dengan vitamin-vitamin seperti itu. Oke. Tentunya kita senang kalau lihat anak-anak kita happy, ceria, fisiknya juga bagus ya. Dan yang pasti tulang ini menjadi salah satu penopang pertumbuhan juga. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya, sahabat Sonora juga Anda boleh interaktif bersama kami. Silahkan jika punya pertanyaan, sharing, boleh ke WhatsApp kami di 0812-112-9200. Dan juga bisa berinteraksi kami di YouTube ya, di kolom live chat, di kolom komentar di kanal YouTube Sonora FM. Kami segera kembali sesaat lagi. Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network, selamat siang juga untuk sahabat-sahabat yang menyaksikan via layar YouTube ya. Dan Anda yang mendengarkan via streaming di sonora.id, sonora.co.id maupun melalui aplikasi Jux. Siang hari ini saya masih bersama dengan dua tamu saya dari PT Ika Farmindo Putramas, Mbak Ayu, yang selalu cantik ya. Dan dokter Yandova, dokter perusahaan dari PT Ika Farmindo, penting sekali asupan kalsium, sahabat Sonora, kalau kita bicara nutrisi ini memang untuk anak-anak, mereka sedang dalam masa pertumbuhan. Satu tahun sudah boleh, ya minum kamul fit. Aturan pakainya berapa ini sehari? Oke, di sini kan ada sendok takarnya ya. Di sini ada nggak ya? Oh, ada di dalamnya, nah ini kan sendok takarnya ini 5 mili, 2,5-5 mili, ini satu kali sehari. Satu kali sehari saja? Iya, satu kali sehari saja minumnya. Itu untuk diminum sebagai multivitamin suplemen ya, Mbak? Iya, betul. Kalau dalam kondisi anak sakit, apakah diperbolehkan, Mbak? Misalkan untuk di-mix dengan obat-obatan dari dokter misalnya. Karena ini kan suplemen untuk tambahan ya, Mas, ya gitu. Nah, mungkin kalau misalkan, kalau mau disandingkan dengan obat lainnya, mungkin harus konsultasi dulu sama dokter ya, gitu. Misalnya, ini cocok nggak sih, ini boleh nggak sih, dok? Takutnya kan ada kandungan yang, oh kadang-kadang obat itu ada yang, ada interaksinya nih. Takutnya nanti tidak berinteraksi lah sama si obatnya, jadi harusnya bisa sembuh, tapi jadi tidak bisa sembuh. Misalkan ada efek, takutnya ada efeknya sih, gitu. Jadi lebih disarankan untuk tanyakan ke dokternya, boleh nggak sih kalau misalkan saat kita minum obat lain, tapi kita minum vitamin juga, gitu. Oke, tapi rasanya juga ini jeruk ya, anak-anak pasti suka ya. Iya, rasanya rasa manis. Rasanya manis ya. Ini yang paling disukai adalah anak-anak kalau sama obat dok. Iya. Aduh, gitu ya, berjuang sekali orang tua kalau mau ngasih obat ke anak-anak. Lain kalau udah mulai pahit. Aduh, anak udah ogah tuh masih. Iya, makanya ini kan rasanya, rasa jeruk manis. Iya. Jadi, anak-anak suka lah dengan rasanya. Coba, nanti kalau sudah dicoba beberapa kali, malah anaknya minta, ma saya belum minum Kamul Fit. Iya, gitu ya. Jadi anaknya ya, yang mengingatkan orang tuanya. Nanti kita tanya, ini diperoleh di mana saja, dan mungkin ada variannya apa saja, harganya berapa. Tapi saya mau tanya ke dokter Yandoval. Jadi ini sebagai preventif mungkin ya dok, ya. Untuk menjaga imun, pertumbuhan kalsium, gitu ya. Seperti apa kalau misalnya, apakah semakin tua kemudian dosisnya mungkin bisa ditambah, atau seperti apa dok, kalau suplemen yang perlu kita berikan kepada anak-anak kita? Ya, untuk sementara, kalau untuk anak-anak dengan Kamul Fit ini sudah cukup ya. Artinya, jadi dikatakan bahwa, kan memang tadi saya katakan sejak dini kita harus memberikan multivitamin itu. Terutama yang mengandung kalsium untuk tulangnya. Sehingga nanti pada proses pertumbuhannya itu akan terjaga terus. Sehingga nanti pada waktu dia beraktifitas sudah cukup baik. Nah, nanti pada saat usia sudah mulai menanjak lebih dewasa lagi, mungkin nanti kebutuhan kalsiumnya pun akan meningkat. Ya, apalagi dengan aktivitas, contohnya sebagai olahragawan, ya kan, atau kerja kantor itu kan akan beda, kan. Sehingga nanti, ya mungkin ada pemberian kalsium lagi dalam jumlah yang lebih besar lagi. Tapi untuk anak-anak mungkin dengan konsumsi yang sudah ada di sini, ya cukup untuk pemberian kalsium. Sehingga nanti pada saat usia lima tahun, dia sudah mulai sekolah, sudah lebih baik lagi. Jadi memang seiring pertumbuhan usia, kebutuhannya juga sangat tinggi. Kebutuhan juga meningkat. Oke, oke. Ini menarik sahabat Sonora karena ini ada aturannya yang jelas ya. Dan sendok itu cukup satu kali sehari ya. Ini sampai usia berapa tahun sebetulnya ini bisa dikonsumsi, Mbak Ayu? Ini sih ya mas, biasanya sih sampai ASD, karena kan kode SMP kan kadang suka males ya minum vitamin kan. Kadang vitaminnya palingan dia, maunya yang tablet atau gimana kan kode SMP. Nah ini sih bisa sampai ASD. Oke. Tapi kalau misalkan emang ya SMP juga boleh minum ini gitu. Oke, oke. Jadi karena SMP. Gak ada batasannya sih sebenarnya, cuma startnya itu from ya satu tahun sudah boleh minum vitamin. Oke. Oke, jadi ini kalau Anda lihat warna orange. Iya, warna orange. Jadi keci sekali kalau ini di mana saja, Mbak Ayu? Bisa diperoleh gitu ya? Nah ini sih sudah ada di apotek terdekat di rumah kita gitu. Terus juga ada di Senturi, di Kimia Pharma, sudah ada juga. Ada di marketplace ada juga? Di marketplace ada di online shopnya itu, di Shopee, Tokopedia, Lazada. Iya, pasti banyak. At Ika Official Store. At Ika Official Store, banyak promo biasanya ya. Iya, banyak promo. Ya, ini juga lagi di skala 50%. Iya, nanti dulu jangan dikasih tahu, Mbak. Oh, oke. Biar duit saja. 50% Sampai langsung check out ya. Oh, iya, benar, benar, benar. Iya, iya, iya. Di marketplace, semua uang Anda bisa dicari di Ika Official Store ya. Silahkan Anda bisa access sahabat Sonora. Dan ini sebetulnya ukurannya kecil. Jadi bisa dimasukkan ke tas kalau Anda buat pergi ya. Iya, traveling. Ini kan traveling kemana-mana bisa. Dok, pandemi, kemudian sekarang ada ancaman virus, itu bisa efektif juga kah Superman ini untuk menangkal anak kita, melindungi anak kita dari berbagai macam virus yang saat ini berbedar di masyarakat? Jadi kan boleh dikatakan bahwa multivitamin ini kan selain kalsium, dia kan ada vitamin yang lainnya. Contohnya vitamin A, vitamin C, mungkin D juga, ada B juga. Nah, kita lihat bahwa vitamin-vitamin ini kan sangat sekali dibutuhkan. Terutama dalam masa pandemi seperti ini. Terutama untuk pertahanan tubuh anak kita sendiri. Ya kan, kita tahu kan mungkin kalau di sekolah, di mana, apalagi mungkin cuaca lagi nggak bagus juga kan, lagi musim hujan, segala macam. Nah, itu kan perlu asupan vitamin juga untuk si anak itu. Paling tidak untuk melindungi tubuhnya, jangan sampai terserang penyakit. Seperti flu, batuk, dan segala macam. Karena sekarang kalau flu dan batuk, ya kita takut arahnya ya ke COVID kan. Iya, iya. Apalagi anak-anak itu kan cakupan vaksinasi untuk COVID sekarang belum sampai ke booster kan. Baru mungkin tahap primernya aja. Jadi dengan adanya multivitamin seperti ini, itulah yang sangat dibutuhkan untuk anak itu sendiri. Bisa melindungi anak-anak kita. Kalau masalah usia di bawah 6 tahun itu baru 1 kali dosis ya. Iya, 1 kali dosis. 1 kali dosis. Jadi memang butuh perlindungan. Butuh apa ini, garda, tameng, banteng, 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 banteng. Tambahan. Apalagi ada virus-virus monkeypox lah. Iya, betul ya. Iya, kita tahu bahwa sekarang tuh udah monkeypox udah mulai masuk kan ke Indonesia juga. Kita nggak tahu nanti ke depannya apa lagi kan. Tapi paling sedikit, paling tidak kalau kita sudah mengkonsumsi multivitamin, ya ada perlindungan lah buat putra-putri kita. Oke. Anggil 1 sendok sehari untuk melindungi putra-putri kita. Sahabat Sonora ini betul-betul dibutuhkan sebetulnya ya. Terlebih di kota besar seperti Jakarta dok. Iya. Yang polusi udaranya. Iya, betul. Kompleks sekali sahabat Sonora. Aduh kalau anak, tapi kalau kita ngomongin anak memang kita ingin yang terbaik untuk mereka tahu saja. Dan apa yang kami sajikan hari ini sebetulnya adalah untuk membantu sahabat-sahabat melindungi, membentengi anak-anak kita dari beragam infeksi virus yang saat ini ada. Oke, promo nanti saya tahan dulu Mbak Ayu. Tadi sudah bisa diinformasikan di apotek sudah ada. Kemudian online store? Varian, varian. Selain sirup ada lagi atau seperti apa? Kalau untuk variannya baru saja satu saja sih mas. Mas gitu, sirup, rasa jeruk. Ciri khas Ika Farmindo itu selalu menguatkan ya. Konsistensi. Konsistensi. Saya selalu ingat. Dan produk itu memang akhirnya selalu diingat. Dengan satu varian, kemudian itu yang dikenal oleh masyarakat. Rasa jeruk, sahabat Sonora, suplemen makanan ini 120 milik. Kalau ukuran, hanya ada satu ukuran. Hanya satu ukuran. Berapa sih harganya? Nanti saya tanya di second berikutnya ya, sahabat Sonora. Tetap bersama kami di Sonora Parenting bersama Ika Farmindo. Mbak Ayu dan Dr. Yandova dari Ika Farmindo Putramas. Sonora Parenting edisi kali ini masih spesial ya. Bersama dengan Kamul Fit B12, suplemen makanan yang mengandung kalsium. Sebetulnya bukan hanya kalsium sih, sahabat Sonora. Ada banyak kandungan lain. Vitamin A, B1, B2, B6, B12, vitamin C, D. Dan juga nutrisi-nutrisi lain yang dibutuhkan untuk memastikan tumbuh kembang anak kita berjalan optimal ya. Untuk supaya tidak stunting ya. Jangan sampai kena stunting, sahabat Sonora. 24% masih tinggi ya, dok ya? Masih. Dan komitmen pemerintah kita dukung dengan penurunan 14%. 14% ya. Karena pemerintah sekarang kalau saya lihat kan memang serius untuk stunting ini. Dia mau ke depannya generasi kita itu adalah tumbuh kembangnya lebih baik. Angkanya angka stuntingnya diturunkan sampai dengan 14%. Lagi kita sudah singgung bukan hanya soal fisik, tapi juga kemampuan berpikir, kecerdasan, kognitif ya, intelijensi, mental. Juga ini dipengaruhi ada dalam kata stunting tadi. That's why kita butuh nutrisi mereka untuk mencegah mereka terkena stunting ini, sahabat Sonora. Oke, dan 2045 kita Indonesia emas. Kita pikirkan dari sekarang nih, kita pikirkan anak-anak kita. Oke, Mbak Ayu tadi sudah kasih bocoran, ada 50% discount ini untuk, kalau ibu-ibu langsung pinggir. Mungkin bisa dijelaskan Mbak Ayu, seperti apa discount yang diberikan Ika Farmini. Oke, ini tuh discountnya hanya di online store. Jadi hanya ada di Shopee, Tokopedia, Lazada. Jadi pembelian satu aja, itu bisa dapat di score 50%. Oke, satu aja 50% di Shopee dan Lazada? Shopee, Tokopedia, Lazada. Oke, di marketplace, Ika Official Store. Ika Official Store. Ngomong-ngomong harganya berapa nih? Harganya itu sekitar, kalau untuk di toko-toko kan biasanya beda-beda ya. Start from Rp20.000 lah sampai Rp25.000-an. Worth it lah. Biasanya ini bisa untuk nggak. Apalagi di score 50% kan? Kembali itu sampai ada yang. Sampai Rp10.000. Iya, masa ada yang sampai ada yang beri Rp12 loh. Buat nyetok. Yang mumpung promo kan. Ini sampai kapan, Mbak? Sampai satu bulan ini sampai 30 September. Sampai 30 September, jadi ya boleh nyetok di rumah ya. Boleh dikasih buat hadiah juga ya, dok ya. Kalau datang ke saudara yang punya anak-anak, dikasih ini untuk membantu suplemen makanannya ya, dok ya. Oke, ada yang seru juga, karena Ika Farmindo juga saat ini di social media, Anda boleh juga follow Instagram-nya. Ika Consumer Health, ada kompetisi yang bisa diikuti oleh para ibu dan anak-anaknya, yaitu lomba. Drawing Competition. Drawing Competition, jadi lomba menggambar ya? Iya, lebih mau warnai. Oh, mau warnai. Mau warnai. Oh, mau warnai. Drawing, mau warnai. Hanya mau warnai aja sih. Jadi nanti moms itu, download aja di link-nya. Oke. Cek Instagram kita dulu, Ika at Ika Consumer Health. Saya udah follow ya. Oke, thank you. Jadi nanti tinggal klik link-nya, nah download. Nggak diwarnain deh. Oh, hasilnya. Hasilnya nanti di take ke kita, ke Ika Consumer Health, tinggal posting di story atau di feed. Hadiahnya, Mbak Ayo? Hadiahnya itu totalnya Rp1.950.000 untuk 15 pemenang. Jadi maksudnya banyak lah ya. Kesempatan pemenang yang besar. Kesempatan pemenang yang besar. Jadi kayak juara 1, 2, dan 3 mendapatkan Rp250.000. Juara 4 sampai 15 itu dapat hadiah Rp100.000. Iya. Informasinya sekali lagi ada di Instagram, at Ika Consumer Health ya. Ada gambar ibu sama anaknya. Ada di sini semua, Drawing Competition. Ini 15 orang. Jadi kecepatan menang ada cukup besar, sahabat-sahabat. Dan hanya sampai 30 September 2022 saja. Cepat ikutan ya. Iya. Oke. Dokter, sebetulnya kriteria sebuah suplemen untuk anak itu yang bagus seperti apa, dok? Karena di luar sana kan banyak berkembang suplemen-suplemen yang dijual di pasaran juga, dok. Iya, betul. Jadi kalau menurut saya, suplemen yang baik buat anak adalah kadar kandungan vitamin itu mencukupi. Oke. Jadi kita tahu bahwa proses tumbuh kembang anak itu kan memerlukan vitamin ya. Mulai dari mungkin vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D. Nah mungkin disertai dengan kalsium. Nah, kandungan kadarnya itu jangan sampai kurang. Oke. Nah sehingga kalau kandungannya tepat, itu progres buat si anak itu akan lebih baik. Nah sehingga nanti itu mungkin merasakannya bukan sekarang ini. Nanti setelah dia minum secara rutin dan kontinu, mungkin sekitar 2-3 tahun dia minum kontinu, itu akan terdampak buat anak. Iya, iya. Tadi kan dikatakan bahwa perkembangan kognitif juga diperlukan. Nah itu juga dasarnya dari multivitamin kan. Oh, oke. Iya kan. Selain mungkin kita makan makanan tiap hari yang sudah mengandung misalnya sayur dan juga buah. Buah. Dan juga seperti telur dan yang lain. Nah vitamin ini memang dibutuhkan juga gitu. Nah sehingga itu akan berjalan beriringan, berbarengan. Sehingga hasilnya itu begitu kandungannya tepat, itu akan memberikan hasilnya maksimal buat si anak dalam mengkonsumsi vitamin itu. Jadi kelengkapan nutrisi yang ada di dalamnya ya. Iya. Jadi bukan hanya sekedar vitamin ya. Nah jadikan kalau sekedar hanya vitamin, kalau misalnya kandungannya nggak cukup, itu kan percuma. Betul, betul. Tidak akan memberikan fayda buat anak kita sendiri. Tapi kalau sudah dengan takaran yang pas, dengan bagus, itu akan memberikan hasil yang optimal buat anak kita sendiri. Ini ada vitamin, ada kalsiumnya juga, dan lain-lain ini saya nggak begitu ngerti ya. Isilah-isilah ya. Oke. Dan ini sudah bisa diberikan untuk anak dari mulai usia 1 tahun. Mbak Ayu, pembeda sebetulnya yang menjadi ciri khas dari Kamulfit B12 ini dibandingkan dengan produk-produk di pasaran, seperti apa sih Mbak yang akan selalu diingat oleh masyarakat dan sahabat sonora gitu? Oke. Kamulfit ini kan suplemen yang menggandung vitamin dan multivitamin dan mineral gitu kan. Yang bagus untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Nah, di sini itu kita ada beberapa kalsiumnya di dalam Kamulfit ini. Jadi, ada kalsium glukonat, kalsium hipofosfit, dan depanthenol. Terus, jadi ada nggak hanya satu kalsium, jadi ada beberapa kalsium yang terkandung di Kamulfit ini. Oke, yang pasti semuanya punya fungsinya masing-masing. Iya, betul. Dan juga ada vitamin A-nya, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, vitamin C, vitamin D, kalsium glukonat, kalsium hipofosfit, depanthenol, natrium hipofosfit, dan niacin. Nah, itu bagus untuk anak kita. Dok, ini saya baca, ke dewasa juga bisa di... Bisa, konsumsi. Nah, ini berarti untuk... Mungkin takarannya ditambah. Ditambah kan, karena kita kerja... Mungkin 2 sendoknya, ya kan? Bisa juga ya? Bisa sampai 2 kali. Iya, 1-1 sampai 2 kali. Jadi, bukan cuma buat anak-anak, buat satu keluarga. Iya, kan? Makanya, mumpung di diskon 50% ya. Sampai 12. Sampai 12. Jadi, langsung saja dan harganya mumpung lagi di diskon 50%. Iya, iya. Oke, ini menarik ya, sahabat Sonora berbicara tentang Kamulfit B12, sirup multivitamin, dan bentuknya sirup. Jadi, mudah untuk diberikan kepada anak-anak kita dikonsumsi. Jadi, rasanya jeruk pula, gitu ya. Jadi, anak-anak pasti sangat suka dengan rasa-rasa seperti ini ya, dok ya. Betul. Iya. Ini harga tadi sudah 10 ribu. 10 ribu kalau diskon, mumpung? 20 ya, iya. Nggak bisa kurang, mumpung. 20. Itu, udah murah banget ya. 10 ribu. Udah murah banget ya. Jadi, silahkan Anda bisa dapatkan. Dan menyediakan layanan ini nggak sih, mbak? Ika Farmindo. Bisa penjualan langsung yang bisa dihubungi di Instagram atau di mana mungkin ada ya. Oh, mungkin kalau misalkan Anda yang mau sebutnya, ya kayak reseller ya. Iya, iya, iya. Tapi bisa juga menghubungin ke saya mungkin ya. Oke. Oke. Nah, nanti melalui Ika Consumer Health? Iya, Ika Consumer Health aja. Nanti di DM aja di Ika Consumer Health. Jadi, bilang nanti, apakah nanti mau jadi reseller atau bagaimana. Nanti biar tim onlinenya akan menghubungi ke saya. Ini coveragenya, karena kita ini kan disaksikan di seluruh Indonesia nih, mbak. Di dunia juga mungkin ya, YouTube gitu ya. Di mana saja jaringan channel-channel penjualannya, apakah sudah tersebar merata di seluruh Indonesia? Ini sudah merata tersebar di Indonesia ya, di nasional. Dan di apotek-apotek terdekat kita, yang dari yang kecil sampai apotek besar itu sudah ada sih. Sudah ada ya. Sudah tersedia lah. Oke, jadi jangan khawatir, teman-teman, sahabat sonora, di seluruh tanah air sudah bisa mengakses ini. Dan sediaannya mudah, bisa dibawa kemana-mana. Masa ada saran penyimpanan atau yang supaya tidak merusak fungsinya gitu ya? Ya, palingan sih, hindari dari sendal matahari langsung aja ya. Itu ya, simpan di suhu ruangan seperti biasa. Sudah harus di kulkas. Kulkas singkat. Enggak ya, oke. Menarik, sahabat sonora. Dan nanti kita di segmen yang terakhir, kita ingin dapat insight juga dari dokter Yandova ya. Seperti apa kemudian memastikan tumbuh kembang anak-anak kita ya. Selain dengan multivitamin, mungkin ada hal-hal lain yang akan diberikan ya. Tetap bersama kami di Sonora Parenting. Bersama Kamul Fit B12 Multivitamin Sirup dari Ika Farmindo, Putra Mas. Yes, sahabat sonora, saya masih bersama dengan dokter Yandova Emre Hatta, dokter perusahaan dari PT Ika Farmindo. Mbak Ayu, produk manajer dari PT Ika Farmindo. Seru sekali ngomongin tentang Kamul Fit B12 ini. Karena tentu saja kita ingin yang terbaik, the best untuk anak-anak kita. Kalau bicara soal tumbuh kembang, melihat mereka tumbuh sehat itu kebahagiaan ya. Buat kita ya orang tua ya dok ya. Dan orang tua selalu ingin memberikan yang terbaik, termasuk nutrisi. Nutrisi bagian dari upaya untuk memastikan tumbuh kembang anak-anak kita dok. Saya mohon izin membacakan beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat sonora. Ada Ibu Marlina, tadi sempat saya tanyakan, tapi ini mungkin boleh dijelaskan lagi. Apakah Kamul Fit B12 ini bisa dikonsumsi untuk anak yang sedang demam? Gimana? Mbak Ayu mungkin bisa menjelaskan. Oke, untuk Kamul Fit ini, untuk demam itu mungkin disarankan ke dokter ya. Karena kan lagi demam nih, pastikan diberikan dulu obat untuk penurun demamnya. Nah, biasanya kan dokter mungkin akan dikasih obat penurun demam seperti parastamol mungkin. Nah, nanti saat memang jika ingin mengkonsumsi suplemen atau multivitamin juga bisa dikonsultasikan ke dokter. Apakah boleh atau tidak? Karena kan memang kondisinya ini, si anak ini lagi sakit ya. Oke, supaya jangan. Tadi dikatakan ada interaksi obatnya. Sali pertolak nih. Betul, betul. Silahkan Ibu Marlina, jadi dikonsultasikan dulu dengan dokternya. Kemudian dipastikan pemberiannya tepat gitu ya. Supaya bisa pulih dulu, kemudian nanti bisa diberikan multivitaminya. Ini juga selamat siang untuk Pak Chandra di Matraman, Jakarta Timur. Mau tanya dokter, saya kebetulan tinggi badannya tidak terlalu tinggi. 167 Pak Chandra, istri saya 158. Nah, apakah anak saya bisa lebih tinggi karena kedua orang tuanya tidak terlalu tinggi? Gimana nih dok? Jadi kalau bicara mengenai tinggi badan, kadang-kadang kan anak-anak bisa mengikuti dari orang tuanya. Genetik ya dok? Genetik, faktor genetik. Tapi satu hal, kalau kita mengkonsumsi multivitamin sejak awal, terutama yang mengandung kalsium, itu diharapkan akan memicu untuk pertumbuhan daripada tulangnya itu supaya lebih baik lagi gitu. Sehingga si anak itu tidak akan mengikuti orang tuanya. Karena mungkin asupannya sudah bagus, sehingga pertumbuhan tulang itu jauh lebih baik. Mungkin pada waktu orang tuanya dulu mungkin asupan multivitaminnya kurang atau tidak ada. Sedangkan si anak ini dari awal dia sudah tercukupi. Sehingga dia akan pertumbuhannya akan jauh lebih baik. Oke. Jadi bisa ya dok? Bisa. Bisa. Jadi nggak pengaruh daripada karena orang tuanya misalnya pendek, si anaknya itu pendek lagi. Enggak. Karena tergantung daripada awal dari multivitamin itu. Kalau dia sudah dari awal, sudah mengkonsumsi baik. Contohnya mengandung vitamin A, B, C, D, dan juga adanya kalsium. Nah itu saya berkeyakinan lah artinya si anak itu akan tumbuh kembangnya lebih bagus. Saya ingat dulu orang-orang Jepang kan nggak terlalu tinggi ya dok. Iya. Tapi sekarang itu tinggi-tinggi semua. Berarti kan sudah dilengkapi dengan makanan yang bergisi kan. Dan juga suplemen kalsium ini kalsium tulangnya tinggi ya. Jadi tidak pengaruh lagi mungkin dari orang tuanya atau yang lainnya. Pak Chandra kasih satu sendok kamulfit B12 ya setiap hari. Anaknya dijamin. Iya. Pasti tinggi ya. Setelahnya simulasi mungkin dengan fisik, olahraga juga ya. Betul. Ini penting ya. Jadi jangan khawatir. Mungkin bukannya Pak Chandra, tapi yang lain juga orang tua yang lainnya. Yang senang kan lihat anaknya sehat. Anaknya sehat dan kuat. Kuat ya. Kemudian untuk, nah ini pertanyaan sebenarnya tadi sudah dijawab. Mohon dijelaskan lagi Mbak Ayu. Untuk channel penjualan kamulfit B12 ada di mana saja. Apakah sudah ada di marketplace atau channel penjualan online. Oke. Katanya kan online itu kita sudah ada. Online itu kan sudah ada di Tokopedia, Shopee, Lazada gitu. Yang di ethical official store. Dan untuk kalau di apotik-apotik ini kan sudah tersebar ya. Di apotik-apotik biasa, apotik reguler gitu. Di Senturi juga ada, di K24, di Kimia Pharma itu juga sudah ada. Dan bisa diakses ke sana. Silahkan ya Pak Ibu Vivi bisa diakses di mana saja. Beli sekarang karena diskon 50% ya. Yang sampai lupa. Yang sampai lupa. Setelah bulan September ini saja ya. Setelah bulan September. Setelah bulan September. Setelah bulan September ini saja ya. Setelah bulan September ini saja ya. Setelah bulan September ini saja ya. Oke. Kemudian juga ada pertanyaan dari, siapa ini sayang tanpa nama ya. Oh Pak Randy, selamat siang Pak Randy ingin menanyakan, saya punya dua anak putra dan putri. Jadi apakah benar usia pertumbuhan putri itu cenderung lebih lambat setelah dia mengalami menstruasi dok? Jadi gini. Memang pada awalnya kita lihat kalau kita punya anak laki-laki terjadi mungkin perbedaan ya. Ya perbedaan pada pola tumbuh kembang itu. Tapi kita tahu bahwa semuanya itu kan fisiologis. Artinya sesuai dengan umur dan juga asupan daripada konsumsi multivitaminnya. Nah nanti kita harapkan pada waktu misalnya dia masuk di usia akil balik lah isinya ya. Jadi proses itu akan berganti nanti. Jadi akan tidak seperti perbedaannya tidak jauh lagi gitu. Oke. Nah sehingga nanti diharapkan proses pertumbuhan baik itu anak laki-laki dan perempuan itu tidak akan berbeda jauh. Apalagi dia sudah mengkonsumsi multivitamin yang tepat. Itu akan membantu untuk anak itu sendiri. Artinya sebenarnya pandangan Pak Randy belum tepat ya? Iya. Dengan nutrisi yang tepat gitu ya? Dengan pemakanan dan juga asupan multivitamin yang baik ya diharapkan proses pertumbuhan anaknya jauh lebih baik. Hmm silahkan Pak Randy ya. Setelah lagi satu sendok saja setiap hari. Ya putra dan putri gak usah khawatir. Tidak ada batasan sebetulnya. Selama masih dalam usia pertumbuhan bisa dimaksimalkan. Bisa dimaksimalkan untuk multivitamin itu pemberian. Untuk pertumbuhan ya. Iya untuk pertumbuhan ya. Ini penting sekali sahabat sonora. Wow seru sekali sahabat sonora. Mungkin satu pertanyaan lagi boleh ya. Ini tidak semua pertanyaan bisa saya jawab. Mohon maaf nanti mungkin di edisi berikutnya kita bisa ngobrol lagi. Ini mungkin untuk dokter Yandova lagi nih dok. Ini pertanyaan dari Ibu Evi. Selamat di Bekasi ya. Selamat siang Ibu Evi. Terima kasih pertanyaannya. Oke anak saya obesitas nih dok dari umur 6 tahun saat ini sudah mau masuk SMP. Bagaimana supaya tumbuh kembangnya maksimal dan bisa berat badannya ideal lagi dok? 6 tahun sekarang SMP. Jadi kalau obesitas itu kita lihat dari pola makannya dan segalanya ya. Jadi kadang-kadang buat anak itu perlu juga selain asupannya dia juga perlu olahraga. Oke. Nah mungkin kalau saya boleh sarankan kalau dia itu ya mulai mengurangi misalnya yang karbohidrat ya. Karbohidrat. Karbohidrat. Karena karbohidrat itu kan akan menyebabkan obesitas atau kemuk membuat anak itu sendiri. Nah banyaklah mungkin mengkonsumsi yang mengandung protein. Nah dengan demikian dan juga multivitamin diharapkan nanti dibarengi dengan olahraga yang cukup. Istirahat yang cukup itu juga penting. Nah itu akan mengembalikan daripada postur daripada anak itu sendiri. Oke. Kalau saya sarankan gitu. Kurangi yang karbohidrat. Mungkin multivitaminnya cukup. Geraknya cukup. Ada olahraga yang cukup. Nah saya harapkan itu nanti si anak itu akan kembali lagi ke postur yang normal. Apalagi dalam masa usia pertumbuhan seperti ini masih bisa. Karena boleh dikatakan kan kalau masa pertumbuhan itu semua komponen dalam tubuh itu kan masih bergerak. Lain kalau dia sudah usia tua dan segala macam. Itu kan boleh dikatakan aliran darah itu akan lebih lambat dibandingkan mereka yang masih muda. Karena efek daripada tubuh itu sendiri masih ibaratnya mesin itu masih lebih baik. Jadi saya berharap itu aja. Jadi justru sekarang kesempatannya untuk memperbaikin. Memperbaikinnya. Mampu mau. Nanti diharapkan mungkin meninjak bapak. Masuk usia SMP, SMA. Pola postur badannya akan jauh lebih baik. Dengan olahraga tadi ya disampaikan geraknya juga. Junk food ngaruh nggak sih dok? Junk food salah satunya bisa juga menyebabkan itu. Terutama makanan-makanan instan ya. Sekarang kan banyak banget. Banyak banget. Tinggal go. Tinggal order gitu ya. Sampai depan rumah gitu. Itu kadang-kadang gitu. Terus minuman-minuman manis itu juga hati-hati. Karena minuman-minuman manis itu memaci juga. Itu lebih baik ya mungkin konsumsi air putih. Dan multicitamin. Untuk vitamin itu cukup. Cukup. Menunjang hidup sehat ya? Iya. Menunjang hidup sehat. Mencegah stunting. Bikin pinter juga. Bikin pinter juga. Ketumbuhannya maksimal gitu ya. Komplit jadinya. Komplit. Namanya kamulfit B12 ya. Multicitamin sirup ya. Disukai anak-anak karena rasanya jeruk sahabat sonora. Dan warnanya orange. Kalau Anda cari di apotek gitu. Toko obat langsung. Oh langsung kelihatan nih. Dari jauh gitu ya. Eye catching ya. Eye catching betul ya. Dan jangan lupa ada beragam keseruan. Yang dispersembahkan oleh PT. Ika Farmindo Putramas ya. Melalui sosial medianya. Silahkan kepoin terus. Ada diskon. Ada lomba-lomba yang hadiahnya. Jutaan rupiah. Dan juga informasi-informasi lain di Instagram tadi. At? Ika Consumer Health. At Ika Consumer Health ya. Dokter Rehat. Yoi Andova terima kasih banyak ya. Sama masuk. Sampai saya speechless nih. Karena penjelasan dokter. Luar biasa komprehensif. Dan Mbak Ayu juga terima kasih banyak. Kita hampir satu jam berbincang. Sebelum berpisah. Mohon memberikan closing statement nih. Terakhir. Nanti dokter Yandova mohon memberikan juga tips-tips sehat ya. Untuk orang tua di sana. Terkait dengan anak-anak ya. Kesehatan. Dengan memasukkan multivitamin dari Mbak Ayu. Dulu silahkan Mbak Ayu. Oh saya dilini ya. Nah Kamul Fit B12 ini bagus untuk anak-anak. Usia dari 1 tahun sampai diwasa. Dan ini tuh rasanya jeruk. Jadi disukai lah oleh anak-anik. Untuk anak-anak. Nah ini tuh apa sih kegunaannya si Kamul Fit B12 ini? Ini tuh adalah sebagai suplemen untuk membantu memenuhi kebutuhan multivitamin dan mineral. Yang dibutuhkan di masa pertumbuhan. Serta membantu pertumbuhan tulang dan gigi. Nah cara minumnya itu cukup 1 sendok sehari. Oke. Bukan cuma anak-anak. Tapi orang tua juga bisa. Dengan tangkaran yang mungkin disesuaikan ya. 1 sampai 2 kemang hari. Iya. Baik dokter. Ini kita. Oke baik Bapak dan Ibu sekalian. Bahwa kita tahu bahwa proses tumbuh kembang anak itu adalah dimulai sejak awal. Anak itu adalah merupakan anugerah Tuhan. Untuk itu pemberian multivitamin yang cukup. Makanan yang mengandung 4 sehat dan 5 sempurna itu akan sangat membantu untuk anak itu tumbuh lebih baik. Terutama untuk menjaga ketahanan daripada fisik anak itu. Sehingga kita harapkan bahwa anak kita nanti ke depannya itu akan tumbuh lebih baik dan mempunyai mentalitas yang lebih baik lagi. Anak adalah anugerah dari Tuhan. Kamu refik juga adalah anugerah untuk anak kita ya. Untuk memastikan tumbuh kembangnya. Mbak Ayu terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sudah berbagi. Menurutkan bermanfaat. Video ini akan terima kasih. Silahkan di-share ke siapapun yang membutuhkan. Dan kita bertemu lagi menurutkan dalam waktu. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat untuk sebuah anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa.